om kalau dia terpilih om pindah negara kita janji dulu disini nih siapa tadi all out yang nomor 1 saya gak sebut nama loh, saya bilang nomor 1 orang gak tau di layar apa tinggal bilang aja keunggulannya apa gitu loh 5, 4, 3, 2, 1 dan close the door artis-artis jadi anggota DPR ya politik juga om artis-artis masuk politik juga itu politik juga itu ada bagus Ustadz Yusuf Mansur gak usah Ustadz Yusuf Mansur dibawa bawa mantan bini gue oh iya satu partai ya sama Yusuf Mansur satu partai sama Vicky Prasetyo iya sama Ustadz Yusuf itu dimana? mantan bini gue ada dimana? di Perindo namanya siapa aja? ada Kalina Oktarani Dede Sunan Dede Sunandar oke Aldi Tahir Vicky Prasetyo di atas lagi, di atas lagi coba Ustadz Yusuf Mansur juga terindo dia mencalonkan legislatif gitu iya DPR tiba-tiba tiba-tiba tag saya lagi makanya lu kalau temenan mili-mili nah gue gak bertemu tiba-tiba di tag kalau polo-polo ada jangka coba-coba nama-nama tadi siapa aja gue mau tau coba nih Perindo nih yang tadi artis-artis aja artis-artis aja Aiman Aiman bukan artis lah Aiman apa ya Sif tapi public figure kan iya public figure atas itu tadi siapa aja Kalina Dede Sunandar Andika Maisa Aldi Tahir Vicky Prasetyo Chef Arnold oke Yusuf Mansur juga disini ada Yusuf Mansur di Perindo juga di Perindo oke di Pan lebih banyak nih Pan 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 udah banyak juga nah nah itu Eli Sugigi Eli Sugigi mana weh yang Pan nah itu tuh Eko Patrio ada dulu lah ya Eko mah udah iya udah incumbent itu Lola Kamal juga ada dulu kan iya baru-baru aja yang tadi coba Kopi Kumis iya Primus udah ada dulu udah dari dulu Uyakuya Selvi Kitty Uyakuya Uyakuya Pasya Ungu udah Wali Kota sebelumnya ya DPR belum Pasya udah ada dulu iya Feral Feral Pramasta iya Uyakuya istrinya Uyya juga Astrid juga Astrid Kuya iya oke Desirat Nasari emang udah ada dulu udah Eli Sugigi baru ya baru ya ya memang kadang-kadang kelonjakan Bapaknya Kudji Bapaknya Kudji Bapaknya Kudji Hah? Bapaknya Kudji Bapaknya Kudji Hah? Astrid saya dokumen oh kenapa pakai ini ditandai begitu ya? kok serem sekali pembicaraan kita ini iya aduh oke itu Pan PKB Tomi Kurniawan Norman Kamaru Norman Kamaru Caya-Caya dulu polisi polisi kan udah keluar dari polisi lama kan boleh dong boleh calon iya kan keluar dari polisi jualan bubur iya ini sekarang calon DPR PKB Narji 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 udah lama Narji baru baru di di periode kali ini masuk oh iya tapi dia masuk udah lama ya dia masuk ya 2 tahun lah ya oke oke Chris Dayanti PDB banyak nih Once Once Denny Cagur Denny Cagur udah lama baru? Denny Cagur itu sebelumnya Nasda eh apa sebelumnya itu Pan tiba-tiba pas caleg ada di PDB sebelumnya kan Denny Cagur itu masuk ke Pan ini artis semua ya? iya Niko Siahaan Chris Dayanti Marcel Siahaan Once Lano Karno udah lama Rike udah lama Ronis Yanturi iya Tamara Giraldin Taufik Hidayat Taufik Hidayat ini Budbitor iya Taufik udah lama ya? baru ini baru ya? iya Nurul Arifin udah lama kalau itu iya Anissa Bahar Reza Reza Artamafia Anissa Bahar Anissa Bahar iya goyang patah-patah om Anissa Bahar yang goyang patah-patah kan ada goyang ngebor Inul Daratista goyang gergaji Dewi Persik Anissa Bahar itu yang goyang patah-patah iya itu tagline-nya dulu kan Nava Urba Didi Riyadi Reza Artamafia ya gue sih ada beberapa yang memang saya tidak ada masalah maksudnya Nava Urba juga baru ya? Ramzi baru Ramzi kalau kayak Primus kan memang udah di dulu kan? udah incumbent itu ada beberapa itu udah incumbent sebelum jaman-jaman orang itu dia udah masuk terus kalau Chris Dayanti udah waktu itu udah lama Giring ya pastilah nah ini nih Giring Giring DPR Nyalonin DPR Nyalek Bukannya dia calon presiden Calek dulu kan bisa kan beda tanggal eh tapi kan pemilihan presiden duluan ya tapi Besi udah mendukung Ganjar Besi kan udah menyatakan mendukung Ganjar berarti yang baru-waru dia calon presiden ya cuma calon doang buat calon doang di internal boleh dong boleh masa gak boleh sih om boleh boleh Aldi Taher nah ini yang tadi Perindo Aldi Taher ini apa yang akan dikerjakan ketika dia menjadi anggota DPR inilah bedanya gamers dengan dia kenapa? kalau gamers itu ya kerjaan main-main tapi diseriusin kalau Aldi Taher kerjaan serius dimain-mainin hah? weh? gimana? saya gak omong gitu saya bilang beda ini sesabi yang eh dia menciptakan lagu aja cepat banget loh apalagi menciptakan undang-undang eh bajingan apalagi menciptakan undang-undang lagunya nadanya itu terus tapi isi listening kan kita hafalkan om barusan hafal memang bener rakyat itu butuh yang cepat nada-nada merakyat bukan yang sulit-sulit kayak Ahmad Dhani bikin nada sulit-sulit susah susah orang kelas apa masyarakat itu lama-lama yang denger tuh cuman kalangan tertentu walaupun heboh ya Ahmad Dhani ya tapi kalau dia bener sih dia tinggal jreng jreng warga yang lapar Rizky Bilar saya iya kan ada lagu Rizky Bilar sayang Lesti Lesti sayang Rizky iya kan iya iya ada bikin lagu aja cepat apalagi dia di DPR harus bikin undang-undang yang merakyat udah paham pasti dong gue pindah negara nih om kalau dia terpilih om pindah negara kita janji dulu disini siapa tadi all out siapa tau nih kita pindah negara saya enggak dong yang janji om daddy di copy ya temen-temen ya di copy ya di copy ya disini ya disebarin di tiktok kalau Aldi Tahir terpilih om daddy pindah negara bagus taruhannya enggak pertaruhannya tuh bodoh bodoh kalau lu taruh kalau yang jadi presiden ini saya pindah negara tuh masih ada levelnya gitu loh bro kalau ya ini keluar dari mulu Tom Daddy saya aja enggak perani lo siapa tau ini all out ya dia udah pernah mau mencalonkan diri jadi presiden gubernur pernah iya kan dulu kan bahkan dia pernah pengen jadi presiden Amerika om iya kan dia pernah mencalonkan diri dia jadi presiden gue pindah negara presiden Amerika gue pindah negara kok dia jadi presiden oh bukan DPR bukan DPR ya bukan DPR ya presiden ya kalau DPR tiba-tiba iya lagi masuk iya makanya iya all out ya kita enggak tau nih soalnya orang-orang apa yang dikerjakan oleh contohnya seorang Aldi Tahir di PR bikin lagu apa nah hal-hal begitu tuh harus tanya ke partainya nih dia rekrutmen ini dengan tujuan apa karena tugas partai itu kan memberikan pendidikan politik juga dia pilar demokrasi dia menghasilkan kader-kader kaderisasi itu tugas dia semua jadi kalau dia ambil orang yang tiba-tiba kita rasa enggak layak tapi dia bisa rubah menjadi layak ya berarti bagus dong berarti kalau ditawarin mau dong aku enggak mau tadi kan lu mengatakan itu bisa merubah kalau dia bisa merubah kalau lu bisa merubah merubah orang saya enggak perlu dirubah dia rubah diri sendiri dulu partainya bukan saya saya enggak mau masuk karena saya enggak yakin sama yang tadi saya bilang itu dia bisa merubah orang saya enggak yakin tapi kan siapa tahu orang-orang ini diambil dididik dikaderisasi dilakukan pendidikan politik supaya masuk memperjuangkan hak rakyat siapa tahu ada kata siapa tahu yang dirubah itu siapanya dirubahnya ini anggota-anggota dia om dianya dirubah iya partai merubah anggota-anggota dia memberikan pendidikan politik kita satu nama aja dulu deh Aldi Tahirnya dulu deh oke Aldi Tahir dirubah untuk untuk menjalankan fungsi legislatif daripada merubah kerjanya lama ambil aja orang yang udah berubah masalahnya orang yang udah berubah ini mau tidak ini mumpung yang mau punya followers iya kan tinggal nanti disebar didapil ya followersnya banyak pak jadi dilihatnya berdasarkan analitik Instagram kadang-kadang tuh Jakarta apa oh kamu banyak di Jakarta nih ya udah kamu caleg di Jakarta bisa dilihat gampang om influencer itu jadi karena dia udah tahu petanya dia itu kuat dimana iya kan dibandingkan orang-orang lain berarti kalau saya masuk om udah tahu om buka Instagram Youtube lebih banyak kota mana ya udah masuk udah pilih itu langsung pasti kan bajak ya pilih om apa berubah pikiran nih pendaftaran masih tanggal 14 ini tanggal berapa nih habis udah habis ya makanya telat karena banyak berpikir jangan deh ya om kemarin mau kalau ditawarin gak bisa juga ya gak bisa kan ini warga TNI sekarang gak boleh warga TNI iya kan TNI gak boleh iya iya gak bisa memilih juga kan gak bisa memilih juga iya hak memilih dicabut tapi bukan itu masalahnya masalahnya apa om ya nama-nama artis tersebut oke lah ada yang oke gitu tapi kita harus mengakui ada yang tidak oke kan ada iya tapi kan pemilihan legislatif itu di bulan Februari iya dong iya Februari apa Oktober ya gak tau gue kayaknya bareng deh bareng sama presiden tapi kepala daerah bareng sama legislatif apa presiden yang bareng sama legislatif ada dua jadwalnya Oktober sama Februari ya udah anggap aja anggap aja bareng masih lama gitu anggap aja Februari ya anggap aja Februari berarti masih ada sekitar 8-9 bulan lalu apa yang terjadi untuk memberikan kaderisasi untuk memberikan bekala latihan dasar kepemimpinan lagi yang dasar menjadi legislatif kan bisa om orang kalau mau belajar apa bisa ada yang gak bisa loh orang belajar tuh oh iya ada orang-orang seperti apa ada orang-orang yang tiba-tiba postingan apa nge-text apa gitu ya kan ada yang gak bisa kan tapi kan sebagai orang yang sering di-text oleh beliau betul udah saya block oh udah om block udah tidak bisa nge-text coba om buka jangan jangan coba kita pantau apakah setelah dia masuk ke partai dia sudah jarang nge-text orang dia sudah jarang captionnya seperti aneh-aneh atau dia tiba-tiba berubah kalau masih kalau masih berarti partainya tidak bisa mendidik dia oh iya betul kalau dia sudah berubah kita harus apresiasi dong harus adil jadi manusia betul-betul kita harus apresiasi harus adil bijak banget saya disini Aldi Tahir hei bayar saya kampanye gratis berarti nanti lu akan nyolok dia dong oh tidak dong saya kan Dapil Papua emang dicalek di Papua saya kan KTP-nya Papua kalau dia ternyata mengajukan Dapil Papua gimana? tidak masih ada orang yang lebih kalau dia mengajukan kalau dia mengajukan Dapil Papua lu pilih gak? tidak loh karena ada banyak orang tapi kan tadi lu mengatakan bahwa kasih kesempatan kalau lu gak kasih kesempatan kapan belajar? saya kasih kesempatan itu untuk dia berubah menjelang pemilu bukan pada saat pemilunya saya memilih siapa kalau dia berubah saya apresiasi oke tapi pilihan saya pasti yang jauh lebih tapi banyak banget tau dari artis artis kenapa ya? tapi tapi gini om kita juga gak bisa gak adil kan siapa aja boleh ya semua punya hak ya tapi ada yang bagus-bagus juga kan Nurul Arif Enrika Diepe Pitalo Karano Karno itu yang bagus memang ya berarti kan kita gak tau yang baru-baru ini siapa tau masuk kemudian vokal di dalam Ustaz Yusuf Masur saya pun bisa kan bisa begitu di dalam di dalam DPR betul iya kan betul betul apa tuh saya membela rakyat gitu kan iya yang biasa apa videonya apa apa yang video meme-meme itu Ustaz Yusuf Masur yang soal pay trend ada sih iya mana duit saya butuh duit apa-apa ya iya kan bisa diganti nanti rakyat butuh duit iya bisa-bisa bisa itu uya kuya juga ya temen gue itu iya tuh bisa tuh dia sulap semua orang tidur di DPR bukan ini sudah iya tapi kan sebagian ini semua semua kacau dia sendiri dia sendiri yang mengajukan undang-undang yang bagus untuk rakyat apa bisa dong semua dia ini di intrupsi di intrupsi di intrupsi bakar tisu rakyat tidak mau seperti ini nih enggak kamu oh disana marah-marah tidur saudara pimpinan pimpinan gak tidur satu ketua ya harus ada ketuk palu kalau enggak enggak sah itu undang-undang sekarang juga saya harap anda ketuk palu ini untuk rakyat baru bangun semuanya baru bangun eh apa yang terjadi oh udah sah gitu kan iya aman dong aduh Elisugigi bisa membawa masa semua punya keunggulan semua punya keunggulan semua punya keunggulan masing-masing iya ya sesuai pekerjaan sesuai pekerjaan Dede Dede Sunanda iya berhiburan hiburan dalam itu iya kan hiburan apa tulus orangnya ikhlas tulus dan dia dari awalnya kan dari menengah ke bawah dia mengerti masyarakat dan ketika dia udah ada di titik atas juga dia tidak sombo dia tidak gampang terpengaruh untuk head on dan lain sebagainya jadi mantap Vicky Prasetyo saya harus tanya om propaganda kampanye propaganda kampanye jadi dia membuat nama partainya dengan sistem propaganda dia nama partainya semakin besar rakyat melihat kesana instagram naik inside naik semua naik hanya pekerjaan dan sistem konsep berpikir Vicky Prasetyo bisa semua bisa ada yang gak punya andil disini gak ada semua bisa yang nomor 1 saya gak sebut nama saya bilang nomor 1 orang gak tau di layar apa tinggal bilang aja keunggulannya apa gak sebut nama ya gak sebut nama saya tau loh saya sebutkan keunggulan gak sebut nama enggak kalau dari awal saya udah sebut nama ini saya udah bilang nomor 1 orang gak tau loh siapa yang saya bilang nomor 1 ada banyak itu nama-nama disitu itu nomor 1 menegakkan apa tuh anjing saya gak sebut gak sebut nama ya gak sebut gak ada gak ada dari awal saya bilang nomor 1 ini dia mempedulikan kaum wanita supaya wanita di Indonesia itu hidup makmur tidak kawin cerai oke oke om bikin mengarahkan saya udah umum om bikin spesifik iya iya kan dari tadi samplingnya luas nih umum berapa bilir orang di buka bumi ini umum om persempit jadi wanita persempit lagi dengan kata kedua astagfirullahalazim iya gak sebut nama kita kan gak sebut nama iya sefarnol om oh sefarnol jelas dia bisa oh saya tau nih sefarnol apa sefarnol bisa menghemat biaya om oh catering catering sefarnol aja dia tau makanan-makanan yang murah murah dan mahal bergizi bergizi dan yang mahal oh dekat ini anggarannya tidak sesuai nih tidak sesuai nih masalah makan anggota di PR aja segini coret coret padahal secara gizi dapet dapet sekalian langsung tulis resep nah ini aja murah nih cari di pasar tradisional bisa bisa bantuan dia tau beras yang bagus yang mana yang gak kutuan betul bagus dia tau seven o'clock oke iya ah yang itu nombor gak berani ngomong itu ada hanya di depan tuh coba apa gak dapet saya dapet tapi jahat sih iya makanya saya juga dapet tapi jahat makanya saya gak mau ngomong iya feral feral bisa untuk ini lah anak-anak muda supaya milenial ya bonus demografi ini bisa teraruh itu gampang kalau feral udah milenial ketarik itu doang Norman Gamaru iya ini bisa ditaruh di komisi tiga nih dia tau komisi tiga kan soal hukum keamanan iya kan eh dia saja dikeluarkan dia iya makanya dia tau kan tapi pengalamannya kan dia udah di dalam dia tau lah sistem-sistemnya apa yang membuat dia dia memilih keluar dia gak dipecat iya dia memilih keluar kalau gak salah kalau gak salah dia memilih keluar ya bukan dipecat ya makanya orang dulu bilang star syndrome baru naik ntar udah minta keluar dari kepolisian dia gak nyaman nah makanya dia tau kan apa yang harus diberdahi buat orang dia di instansi kepolisian aja dia gak nyaman dong berarti berarti ada something kan oh berarti dia tau permasalahannya iya di daerah ya ini kita bicara di daerah ya kan di daerah waktu itu kan iya 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 apa yang mau dia dia bereskan nih tapi taruh komisi tiga cocok banget ini jadi kan ini rapatnya tuh Pak Mahfud mitra mitra sidangnya Pak Mahfud anda gak bayangin gak kalau Pak Mahfud tiba-tiba harus mendebat Aldi Tahir Aldi Tahir di taruh komisi tiga iya oh Aldi Tahir komisi tiga iya Pak Mahfud mendebat Aldi Tahir Astagfirullahaladzim loh karena lu kok merendahkan bukan merendahkan maksudnya saya di otak saya ini berkecamuk nih gimana sih perdebatannya iya tapi menarik kan iya Prof Mahfud juga kalau ngomongkan ini meledak-ledak apapun dia ngomongin Aldi Tahir juga Pak Mahfud mendebat i love you tiba-tiba gitu dirapat gimana ya retizen marah gak ya maksudnya masyarakat Indonesia gak sih kayaknya hiburan ya apa ketau-ketau ya udah capek marah lah sama dia udah ya memang gitu aja udah lah biarin deh biarin deh menang-menang deh awas ya menang om protes awas ya iya gue gak akan protes tinggalkan gak kalau buat dia gue gak akan sumpah gue gak akan protes kalau dia jadi anggota DPR gue gak akan protes Mongol PSI itu oh iya Mongol PSI akhirnya ada stand up comedian yang mewakilkan stand up comedian oh tidak 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 ini saya bisa bicarakan karena saya stand up comedian berarti kan mengatakan stand up comedian akhirnya masuk mewakilkan stand up comedian dong enggak tidak saya tidak pernah terwakilkan dong boleh dong silahkan tanya satu-satu atau tanya secara resmi ke Ajis Doa Ibu apakah saya bisa bisa menjawab juga Bang Ajis tidak mewakili dong tidak mewakili silahkan deh masuk kita gak larang tapi kita tetap komunitas gak gak ini satu-satulah ya seenggaknya gak berharap ada perwakil ada tak gak juga kita lebih pikir stand up face om iya memang iya Bang Ajis lebih pikir stand up face gimana ya sponsor gitu ketika stand up face dan sebagainya kan waktu itu aja izin agak susah masa izin dipersuli itu apa susah orang saya pernah bantuin waktu itu izinnya iya sih yang di itu ya susah mungkin dengan masuknya Mongol dia mengerti izin-izin stand up comedian tapi izin kan birokrasi Mongol masuk ke legislatif atau memperjuangkan ITE undang-undang ITE bercanda itu batasannya gimana sampai mana jadi gak ada tuh orang tiba-tiba keluar ngomongin orang lain bodoh gitu gak ada atau orang tiba-tiba lapor-lapor orang dengan bercanda padahal tujuannya ke orang lain itu Mongol bisa bisa atur itu ya bisa atur jadi gak perlu itu dipanggil sama partai buat mediasi gak perlu mediasinya tanpa partai tolong ya tanpa partai memang mediasi berdua dua-duanya anak muda dua-duanya pengen untuk apa namanya ya berdamai gak ada urusan nama partai partai itu setelahnya anda kali ya ingin berdamai anda ingin berdamai iya dari sana juga ayo minta maaf ketemu ayo jadi dua-duanya punya niat yang bagus jadi lu minta maaf akhirnya iya dong salah ya emang saya minta maaf membuat beliau tersinggung dong iya tapi itu orang orang bagus loh dalam beberapa hal ya kita kalau bicara semua spesifik ya ada plus minus kan namanya manusia gitu tapi dalam beberapa titik ya berapa tuh titiknya ada ah dua tiga bisa tapi oke kan oke ini Andika Kangen Band partai apa dia ya eh kita belum bahas dari Gerindra loh ini ada Ahmad Dhani loh Arisia Saleh Ahmad Dhani udah udah dulu eh enggak Mulan itu yang anehnya Mulan gak naik ini sekarang eh gantian Mulan gak maju iya makanya kok mulan padahal udah di dalam kan siapa enggak cuman dua eh enggak Ahmad Dhani Gerindra Arisia Saleh Arisia Saleh oh ya Arisia Saleh Arisia Saleh Meli Guslo siapa lagi Rahel Mariam Taufik Hidayat iya Rahel Mariam udah lama juga udah lama Ahmad Dhani gue gak berani ngomong sama dia serem kenapa kenapa serem gue enggak apa-apa tapi pikiran-pikirannya kan bagus kan takut tapi gue sama dia oh serius om Dhani ada takutnya sama orang ada kok bisa ada gue pernah ke rumahnya di gembok oh iya masa gue ke rumahnya terus pagarnya di gembok ya kan om kasih tau dulu kan memang pagar di gembok terus kalau om datang pagar kebukanya maling juga ikut masuk dong om ya om kasih tau gak om mau datang hari itu saya juga hari ini kalau ke rumah Ahmad Dhani di gembok semua orang begitu kalau tidak kasih tau atau tidak ada kepentingan apa-apa emang gitu ya saya merasa terintimidasi oh enggak semuanya kan di depan jalan begini yang langsung beradapan dengan jalan gitu kan kita harus masuk-masuk dulu iya dan ada pagarnya tapi lu pernah ke rumah Ahmad Dhani gak enggak anjing tuh orang gede bukan gedenya gila sih itu orang kenapa keren oh tapi saya nonton yang om Dedi yang kesitu yang ada Ari Lasso kan iya keren keren dalam pengertian kalau kita ngomong keren kan orang bisa bisa mewah tuh dibilang keren enggak ini artistiknya dia gitu dia punya piringan hitam dari jaman kapan dikumpulin kaset-kaset semua masih dikumpulin kaset-kaset yang orang gak ada dia punya semua dia punya misalnya Michael Jackson punya kaset ada berapa biji gitu yang jaman dulu kolektor ya itu jatuhnya kolektor tapi satu lantai semuanya isinya itu itu kalau kaset-kaset itu dijual bisa ditaksir gak nilainya berapa bisa itu bisa ya bisa itu sampai puluhan miliar itu kalau semuanya dijual bayangkan coba belinya berapa belinya murah pada saat itu tapi dia juga masih ini masih nyari-nyari masih nyari-nyari ada beberapa yang belum dia punya ada ya misalnya ada yang kurang itu dia nyari lagi satu ada yang kurangnya dan gue dengerin piringan hitam dia punya mesin yang jaman dulu piringan hitam itu kan kalau bunyinya sekarang ya udah gak terlalu bagus iya gak ada bunyinya gitu-gitu kan dan ini bukan piringan hitam jaman sekarang ya ini yang jaman dulu banget loh piringan hitamnya itu dan dia seneng dia punya kursi ini duduk disini speaker kuno piringan hitam kuno diputer ditempelin dia dengerin duduk itu diem serius memang orangnya musik ya aneh ya enggak maksudnya menyukai sesuatu sih oke ya tapi kalau kalau menyukainya sampai di level itu tuh level apa tadi tuh luar biasa sih iya berarti kan jiwanya udah disana iya jiwanya udah udah disana kenapa jadi anggota DPR memperjuangkan itu apaan musik-musik kan lagi ribut kemarin betul kayak Anang kayak Anang Ot itu ya iya tapi kan yang yang kemarin dia ribut sama Once Once sekarang di PDIP Once kan caleg juga di PDIP Once di PDIP Ahmad Tani di Green wah koalisi gimana nih om makanya ribut ya satu di putih satu di merah iya bener juga tapi yang lain biasa ya ya Taufik Hidayat oke lah Taufik Hidayat memperjuangkan ya dia ngerti wah dia udah Taufik Hidayat gue gak ngomong lah kalau Taufik Hidayat udah oke lah udah kan ya gak ada lagi ya banyak banget ya banyak tapi ada berapa total ya 50 ada ada lah lebih nih om itu artinya stok artis kebanyakan ya hah hah gimana om 50 ada artinya stok artis kebanyakan stok artis ini dalam artinya di dunia hiburan ini kebanyakan orang sehingga orang apa sehingga sih maksudnya stok kebanyakan ini stoknya kebanyakan kebanyakan di dalam partai-partai apa kebanyakan di dunia hiburan dunia hiburan bukan saya tidak bicara dunia hiburan kebanyakan sehingga ada yang dapat ada yang enggak maksud Tom gitu sehingga ada yang beralih fungsi oke untuk menjadi anggota partai dan calon legislatif karena sudah kebanyakan dunia panggung ini sudah kebanyakan dia sudah males bersandiwara di dunia panggung di dunia bersandiwaranya di dunia setaya setaya tapi enggak apa-apa sih kalau menurutku siapa aja om juga kalau mau masuk juga ya saya juga mau masuk juga boleh eh enggak boleh om kan tentara oh ya maksudnya kalau sudah tidak kan boleh kan oh ada niat tentu tidak makanya jangan begitu jangan bilang boleh saat ini enggak boleh tidak boleh saya tidak boleh dipilih dan memilih ya oke tapi kalau gue masuk lu bakal pilih tergantung om saya sekarang sih udah gak lihat dia mau artis atau apa sih apa ide dia gitu kalau bicaranya masih kalau dia gak punya tujuan apa-apa cuma yang kayak tadi om bilang karena stok kebanyakan terus kemudian separunnya ke sini enggak sih enggak bakal saya pilih sih tapi kalau tujuannya itu benar-benar karena ada contoh yang bagus ada Rike memperjuangkan itu gila undang-undang tenaga kerja dan lain sebagainya itu gokil dan orang gak nyangka kan kok di di apa namanya di orang gak nyangka dengan komedinya dia dan gak nyangka juga dia ditaruh di komisi itu oh bisa gak ya apa cuma tambah stok aja nih itu gokil ternyata bagus banget gue ngobrol sama dia perjuangan dia ya ancamannya ada ininya ada apanya ada bahkan pelecehan-pelecehannya juga ada tapi itu gila sih Nurul Arifin oke artinya kita memberikan kesempatan buat mereka semua siapapun itu siapa tau iya siapa tau bagus kan di dalam itu memperjuangkan hak-hak masyarakat karena legislatif itu kan yang mengawasi sebenarnya kan kalau baca nama-namanya ya kita gak pernah tau ya sama kayak dulu kita baca nama Rikidia Pitaloka sama aja kita baca nama Anang Hermansyah di dalam kita bilang apa dia yes-yes aja dia tapi ternyata kan ada titik-titik yang memang prioritas dia untuk dia perjuangkan gitu loh nah kita gak tau yang lain-lain nih nih si Yosi nanya tuh apa tuh Mas Mas Det tolong tanyain kalau Mamat nyalek Mamat mau memperjuangkan apa lu bikin masalah eh apa om kok langsung punya kesimpulan bikin masalah lu bikin masalah kok om punya kesimpulan langsung bikin masalah nanya Mamat masuk kesana memperjuangkan apa itu bikin masalah kok bisa kok bisa kok bisa tiba-tiba ada kesimpulan kayak begitu saya tuh kenal saya bergabung sama Aldita ribut sama anda nanti nih ya kok bisa enggak saya tuh gue tuh kenal loh mat gitu loh iya iya tergantung di komisi apa saya ditaruh kan kalau saya pengen saya pengen sih komisi apa tuh wah komisi apa kalau pasti kalau dilihat secara kemampuan maksudnya secara oh Mamat al-Katirin stand-up komedian Papua dan bla 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 gitu masih muda pasti ditaruh di komisi 10 biasanya kalau hanya dilihat sebatas itu kan lalu komisi 10 kan olahraga pemuda dan olahraga kan lalu lu maunya apa ya mempertanyakan mempertanyakan kebijakan-kebijakan olahraga pemerintah ya kan nyambung sama lu dong kalau partai melihatnya begitu kan kalau partai gue nanya lu maunya apa kalau saya mulai nih ini nih bahaya nih begini nih tidak tidak tuh nah misalnya kalau saya ditaruh di omisi berapa lu di pendidikan 7 apa 8 ya pendidikan ya misalnya pendidikan apa yang lu perjuangan perjuangkan di apa tepian-tepian negeri ini daerah-daerah daerah-daerah terluar terpencil pendidikan sangat kurang gaji honorer cuma 150 gaji honorer misalnya di pendidikan itu ya begitu pun di kesehatan di provinsi eh daerah-daerah terluar itu kesehatan puskesmasnya puskesmas pembantu iya kan di kampung-kampung padahal jumlah masyarakatnya misalnya 200 orang gitu 200 orang ini harus saya kemarin kan pulang mudik tuh om pulang mudik ke Papua kan terus bareng-bareng lah sama teman karena libur emang pengen panjang sekalian kan gitu ke kampung A kampung B gitu-gitu terus jalan-jalan tuh puskesmas pembantunya ada tapi gak buka bukanya 3 minggu sekali 2 minggu sekali pas dokter apa suster apa dokternya datang oh iya iya sementara ini kan masyarakatnya lumayan banyak ini dan kalau mereka mau kalau sakit mereka harus pakai dayung ke ini pakai apa speedboot atau Johnson gitu lah apa sebutannya untuk nyampe ke daerah yang lebih besar lagi yang lebih besar di situ juga belum kota juga itu itu belum kota masih kecamatan juga distrik disana namanya tapi ada ada tapi belum tentukan fasilitasnya sesuai harus ke kota lagi jalan darat lagi 2 jam mati pak pakai mobil ya itu itu yang saya perjuangkan saya udah saya udah deg-deg kan tidak om saya baik banget ya Allah kalau soal-soal begitu tidak benar om sekali-sekali jalan sana supaya kita jalan-jalan sana tapi kalau saya jadi bupati di Fakfak om mau turun kampanye oh kalau lu jadi lu mah jadi apa aja gue serius karena bupati gak intervensinya sedikit jadi bisa kita saling keraskan tapi kayaknya lu jadi bupati kenapa? saya 3 bulan kenapa kok 3 bulan? ditersangkakan astagfirullahaladzim orang saya sebelumnya bukan kepala didas bukan apa-apa gak ada kasus yang berhubungan dengan uang negara tiba-tiba 3 bulan bantai saya korup yang pas jadi bupati enak banget tidak 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 karena skupnya itu masih kecil dibandingkan gubernur presiden menteri apa itu kan tekanannya banyak banget saya tidak sanggup kalau itu DPR DPR area gak mau tuh? belum mau saya bilang belum ya kita gak pernah bilang jangan ya oke kalau bilang tidak nanti tiba-tiba belum mau karena karena susah kayaknya masuk disitu itu gampang ya iya itu kan menurut mereka siapa tau gampang kan setiap orang berpikirnya beda-beda om itu gak boleh batas susah masuknya atau susah pendirian susah pendirian susah pendirian siapa tau mereka merasa ahlak mereka bagus semua tahan dengan godaan apapun kan siapa tau saya merasa sih saya bukan saya belum belum baik banget belum teguh teguh pendirian yang segitunya ketika saya masuk sistemnya kayak begitu saya masuk dalam arus iya kan biasanya gitu ya iya kita gak ngapa-ngapain terseret juga saya juga gitu kalau mereka ini alhamdulillah ada orang tapi kita support ya support dan kita harus awasi partainya partai-partai itu tuh ya semua partai itu ada iya maksudnya kaderisasi mereka supaya mereka tuh baik tujuan partai itu bukan jangan hanya ngambil artis doang cuma buat mamah doang jangan ngambil cari popularitas doang untuk menang tapi kalian kaderisasi mereka berikan pendidikan politik apa tujuan partai ini kalian ajarkan mereka fungsi legislatif jangan kayak dulu tuh artis-artis pertama kali masuk kamu masih ingat gak di wawancara di gedung DPR pas awal pelantikan pertama ada yang tanya emang tau fungsi legislatif apa? fungsi legislatif kan legislatif itu punya fungsi apa menurut bapak ini maksudnya gimana ya? kaderah tuh dulu maksudnya apa? ya fungsi legislatif saya pun jadi akut DPR enggak maksudnya fungsinya apa? ada ya siapa tau gitu makanya sebelum mereka masuk ke sana dipersiapkan supaya tujuan masyarakat lewat partai itu tersampaikan tapi bener siapa tau tiba-tiba orang-orang itu tiba-tiba berubah tuh seperti Rekadiyapitaloka Dol Arifin makanya itu tugas partai sih Dede Yusuf dulu ya oh iya Dede Yusuf Rano Karno bagus-bagus sih yaudah kita berdoa berdoa tapi kali ini doanya harus banyak ya karena satu orang satu doa iya betul banyak banget kalau misalnya saya sholat duhur gitu terus kemudian saya doakan satu berapa sholat yang harusnya berarti kan satu hari lima sholat saya harus doain lima orang iya betul kayaknya saya doain yang di nama partainya disensor saya doain mereka oh menurut kalian gampang banget di korribi 2023-2024 kita berdoa untuk semuanya supaya berjalan dengan baik untuk Indonesia lebih maju betul tapi semoga juga makin banyak anak muda yang berpikir artis yang gak usah makin lebih banyak apa yang masuk Jeffrey Nicole ikut demo loh kemarin berarti kan punya punya keinginan punya ini dong Nicole ikut maksudnya artis-artis yang peduli terhadap ini bangsa dan merasa dirinya siap kalau kita kan merasa gak siap om om gak bisa saya gak siap Jeffrey Nicole ikut demo apa? yang kemarin Om Nibus Law iya sih iya dong iya bener sih ikut demo yang lempar tikus kan habis masalah boxing orang ya oh gak tau saya tuh yang mana nih Jeffrey Nicole kan sumpah saya gak tau saya kan jarang main medsos saya juga denger kabar burung aja sih saya gak tau Jeffrey Nicole kenapa gak masuk? ya gak tau mungkin dia merasa belum siap dia masih pengen belajar dan lain-lain bisa aja dong ini orang-orang yang masuk orang-orang yang udah siap itu mau berantem sama haters itu bukan sih iya 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 yang mau tinju-tinjuan itu kan iya ajakin tinju kan berarti memang jiwanya jiwa anak muda iya makanya mungkin masih belajar dan lain sebagainya belum merasa siap untuk terjun ke dalam dunia politik selalu teman Jeffrey Nicole dia gak ikutan karena dia masih merasa dia belum siap iya kalau yang ini-ini kan udah merasa siap memperjuangkan aspirasi rakyat yaudah kita dokung gitu nanti gue harus nerima kata-kata lu ya bro nah terserah om daddy tidak ada pemaksaan disini om daddy kalau merasa bahwa mereka ini silahkan bilang saya sih terserah kalau saya belum siap anda belum siap gitu ya kalau mereka sudah merasa siap silahkan tapi patah-patahnya juga harus jangan kejar followers mereka aja ya betul dan followersnya juga gak banyak-banyak kayak ngejar followers tuh gue gitu loh iya kan iya nah om sih lebih pilih masuk tentara daripada masuk partai lebih gak dimusuhin netizen aduh ya Allah saya kalau disuruh lahir kembali ya reinkarnasi ditanya mau lahir dimana saya tetap pilih negara ini kenapa? sumpah hiburan tiap hari ada aja hiburan tiap hari om iya kan? sebenarnya komik-komik tuh ya kalau bisa bicara bebas bahan nih banyak banget loh iya sumpah tiap baca berita dapet bahan baca berita dapet bahan iya kemarin saya di Palembang roasting partai jadi anak muda yang bikin makanya saya mau karena ini I.O nya terlepas dari partai I.O nya anak-anak muda Palembang terus ini partai awalnya partai semua sepakat pas dinaikin poster aneh saya sisa delapan hari ha empat batang sisa empat tapi saya salut sama yang empat itu berani mau berani mau terus mereka bala ini udah bikin lagi aja gitu tapi cara ini juga tau mereka ada tiga yang gak ada kursi di DPR di Palembang terus ada satu partai saya tahu lucu banget jadi kan karena berubah terus materi saya berubah-berubah dong partai yang saya siapkan banyak justru gak datang gitu akhirnya berubah wah empat partai ini saya bahas apa ya ini mah dikit-dikit doang ini gitu jadi pas hari hat tepat di hari itu saya yaudah sistem tanya jawab hancurin mereka gitu kan gue tanya ke satu partai sekarang Anda katanya disini bendahara ketua DPP juga ada berapa saldo kas dari partai Anda di kota ini dia kan dia lah Anda kan katanya bawa asas Islam Islam menganjurkan jujur dia akhirnya jawab seratus juta wih luar biasa seratus juta kas daerah kas apa kas partainya sekarang terus gue bilang oke seratus juta ini dapat dari mana terus dia bilang dari anggota DPRD jadi dari apa namanya partai dari kader partai yang menjadi anggota DPRD ada iuran tetap berapa tuh per bulan dia bilang 12 juta jujur banget ini orang saya salut saya bos bentar 12 juta iuran anggota DPRD dari kader partai Anda ke Anda setau saya gaji pokok tolong diklarifikasi kalau saya gaji pokok DPRD kota kabupaten kota itu 4 juta sebulan benar kan iya benar dia dapat gaji pokok ke 4 juta tapi dia kasih pokok 12 juta dari mana duit 8 juta dia bilang iya tapi kan itu ada 4 juta pokok tapi kan ada tunjangannya ada nah itulah kesalahan Anda berarti kan Anda ambil dari tunjangan sementara negara kasih tunjangan itu kepada anggota DPRD untuk balayari masyarakat Anda ambil pendoktor berdiri udah gak bisa ngomong terakhir saya tanya yang satu lagi oke partai itu selesai oke ya 12 juta yang dicatat partai Anda berapa? uang kasih 0 udah gak berarti aduh lucu banget begini ya cara kerja selesai ya 0 langsung bilang sementara kasih kami 0 0 udah beres tuh kok bisa terus Anda datang kesini operasional uang pribadi gokil 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 ya tapi kita doakan lah semuanya semoga lebih baik lebih baik lah ke depannya semoga lebih baik lah yang penting kita juga kita ngobrol begini kan karena kita juga warga negara Indonesia yang peduli terhadap bangsa dan negara kita benar sekali kita peduli sekali ya oke ya saya peduli ya terhadap negeri ini ya udah kan karena di podcast-podcast kemarin-kemarin ada mulut Anda cukup lincak jadi sekarang statement Om Daddy adalah kita berdua peduli terhadap mamat peduli terhadap bangsa dan negara ini untuk kemajuan bangsa dan negara ini ini baru Om Daddy gue nih terima kasih untuk Indonesia lebih baik untuk Indonesia lebih baik 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati selamat menikmati